Penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu kebelakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara dengan Bapak Menteri, Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Soal itu lho, Pak, angka kematian COVID yang Bapak hilangkan kemarin hari Senin tapi terus diralat oleh jubir Bapak itu hari Rebu. Perkenalkan dulu, Pak, Luhut. Nama saya Yudhi Karamuko, tukang donat, Pak, dari paru. Tapi mohon maaf ini, hari ini saya lagi bengek, Pak, nafasnya. Jadi anggap saja ini surat terbuka dari YouTuber yang bengek kepada seorang Menteri, yaitu Bapak. Jadi dua video sudah saya bikin, Pak, untuk merespon video Bapak tentang keputusan politik yang penting hari Senin tanggal 9 Agustus ya yang Bapak menghilangkan apa itu angka kematian COVID-19 ya di dalam assessment BKM, menentukan level BKM di setiap wilayah, kabupaten, kota. Dan itu menimbulkan gelombang reaksi yang keras terhadap Bapak, keputusan Bapak dari para ahli, dari para kaum intelektual yang masih merdeka. Kalau saya cuma ikut-ikutan, Pak, tentu buser-buser yang bayaran itu mendukunglah langkah yang Bapak ambil. Tetapi akhirnya Bapak mengubah keputusan kan data-data yang tentang kematian itu katanya sekarang dihilangkan sementara untuk dipakai lagi dalam penilaian berhadap tingkat BPKM di setiap wilayah dalam penanganan COVID-19 kalau data itu sudah rapi. Nah itu kan jadi, perusahaan itu kan bikin bingung ya. Kok bisa Pak Lohut itu punya sikap berubah? Atau nggak dipikir lebih panjang? Tadinya angka kematian itu dihilangkan dalam indikator penilaian tentang penanganan COVID-19 sekarang alasannya kemarin kan terjadi distorsi. Distorsi itu apa tuh? Ini saya punya kamus Webster, distorsi, apakah nggak salah? Bias-bias distorsi itu. Tapi distorsi itu nggak dipahami, Pak. Sama teman-teman saya berdagang doang jireng, jadi kalau pakai bahasa itu, ya gampang dipahami awam gitu lho, Pak. Nah terus perubahan itu yang jadi masalah baru. Begitu gaduhan baru. Ya kalau sebagai pejabat, Pak, jangan seperti apa, percandaan orang Jawa. Ngomong itu bisa berubah. harus dipikirkan dulu secara melingkaran gitu, Pak, ya. Jangan pagi ngomong kedele, sore tempe. Masih berubah. Itu namanya orang Jawa mencela-mencela, pagi deli, sore tempe. Kata ibu saya, almarhumah. Jangan, jadi orang jangan suka ngomong pagi, deli, sore tempe. Nggak konsisten gitu. Gampang berubah. Apalagi sebagai jabat publik, harus lebih hati-hati, Pak, Pak Lohutnya. Apalagi setelah ada kritik keras dari para ahli. Tapi, orang PKS sudah menduga keputusan Pak Lohut itu pasti apa, dia meragukan orang PKS itu. Nggak mungkin keluar dari para ahli. Nggak minta saran ahli, maksudnya. kalau kita lihat pendapatnya siapa itu? Profesor Sulrikar Amir ya, guru besar Sosiologi Bencana dari Universitas Teknologi Langyang, Singapur. Dia mengeluarkan pernyataan keras terhadap Pak. Karena di mana-mana bencana, itu indika terutama itu tingkat kematian, tingkat mortalitas. Kata Profesor Sulrikar, mortalitas, angka kematian itu sangat penting. Mortalitas itu kan, kata dia, angka yang menunjukkan bukan sejauh mana bencana itu memiliki daya rusak terhadap hilangnya nyawa manusia. Jadi angka kematian dalam soal pandemi itu penting untuk mengukur tingkat bahaya pandemi itu, berapa yang mati, berapa yang tidak, itu malah dihilangkan. Untuk para ahli berteriak, atau Pak, termasuk guru besar Sosiologi Bencana dari Universitas Langyang, Singapur, yang sangat prestisius itu kan, yaitu Profesor Sufika Amir. dan lagi kata Sufika Amir itu kalau dihilangkan atau keputusan Bapak itu dengan menghilangkan angka kematian ya, sebagai indikator ya, yang tidak penting di dalam melakukan assessment penilaian terhadap tingkat penanganan bencana bahasa, bahasa saya kayak bahasa orang pinter ya Pak ya. enggak ngerti saya juga. Itu bukan hanya melawan aturan WHO, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, tapi juga keputusan politik Bapak Arisna itu satu penyangkalan katanya. Tahu dok, Profesor Sufika itu penyangkalan yang sangat apa istilah, sangat kasar dan meremehkan nilai nyawa manusia. Jadi intinya ini pendapat saya hari ini sebagai pejabat publik yang digaji oleh rakyat, itu ya lebih hati-hati Pak. jangan pagi deli sore tempe Pak. Ngojok mencah, menceli. nggak bisa dipegang omongannya. Ikuti siapa sih Pak? Bapak ini sekarang berarti saya kena prank lagi ini sama pejabat publik. Semen begitu. Rebuk berubah. Wah, saya di-prank lagi. Kemarin sumbangan yang 2 triliun kita di-prank. Ini kenapa Indonesia ini kok banyak prank dari pejabat-pejabat publik sih. Awal masa. siapa sih yang suka nge-prank orang Indonesia itu? Soal mobil SMK. Nggak usah dibahas. Soal 11 ribu triliun. Soal ini di-prank. Soal ekonomi yang meroket. Ternyata yang sepuluh. Kalau soal prank itu Pak Luhut cocoknya kalau Bapak jadi YouTuber. Kalau kata dalam perspektif Mr. Beast ya supaya viewer-nya banyak subscriber banyak ada empat rumusnya dalam membuat konten YouTube. Salah satunya di samping soal jorjoran dalam memberikan uang sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Imwong misalnya ya dalam konten Indonesia dan itu dilakukan juga oleh Mr. Beast. salah satu rumusnya supaya subscribernya banyak viewersnya banyak itu melakukan prank Pak. Seperti dilakukan oleh Angga Chandra oleh Ayah Ibrahim Channel oleh siapa Evan Ritwan Devan itu sekenal contoh ya. tapi kalau pejabat publik jangan nge-prank Pak. Pak Loh kok nge-prank hari Senin ngomongnya A akhirnya ternyata hari Rebu menurut jubir itu jubir apa siapa sih namanya itu maaf ya saya gak lupa jadi B pagi delih sore tempe yujok menjelamain jelai Pak. Sorry Pak Lohut saya yudhi para muka tukang donat dari Pak Lohut tercua di semesta fasbir sobran ya milah bersabarlah dengan kesabaran yang indah fatakulloha mastata'atum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati 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 anak-anak ngaji disitu jauh harus jauh ke masjid yang terdekat itu jauh dan masyarakat tampaknya menyambut gembira bila ada tempat ngaji dan tempat sholat dekat lingkungan mereka dan mungkin ukuran yang akan ditetapangun sangat sederhana ukuran 8 kali 12 sebelum nanti yang tiga lantai itu termasuk asrama untuk para penghafah di atas tanah 400 meter tiga lantai insya Allah tahap kedua dan beberapa dana sudah masuk menyucapkan jezakumullah khairan kathirun dan kita akan mulai termasuk bikin sumur senilai sumur pur ya 98 juta murwakaf dan juga bahan-bahannya sangat sederhana saja dinding dari pesantren ini kira-kira kira-kira satu setengah meter kotak muli tuburan 8 muli 12 ada tempat tubuhnya dan atasnya tidak permanen dari sepandek saja supaya cepat langsung dipakai untuk orang-orang di sekitar situ untuk sujud untuk ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan program ini mungkin akan selesai pesantren tafizah al-Quran ini yang sangat sederhana supaya cepat dipakai supaya cepat manfaat mungkin paling lama dua bulan insya Allah dengan izin Allah para penonton di lima bulan bisa lomba-lomba untuk memberikan wakaf amal jariahnya baik berupa keramik berupa semen berupa spandek berupa besi cakar ayam dan lain-lain kamu akan terima insya Allah dengan nomor rekening yang baru yaitu BSI Bank Syariah Indonesia nomornya masih nomor lama 1 012 656781 sekarang ada kode bank yang berubah 451 itu yang kedua itu yang pertama yang kedua menereken yang kedua yaitu BCA bagi yang memiliki BCA 700 511 168 21 semoga dengan partisipasi semua penonton lima benua pesantren tafis al-qur'an ujulali dan sekaligus tempat sholat entah namanya masjid entah namanya pusat tapi cepat supaya lekas dipakai dalam waktu satu bulan setidak-tidaknya selesai pada tanggal 29 Agustus 2021 insyaallah cukup 30 hari bisa menjadi tempat yang sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala jari yang terus melengus mengalir sampai hari berbangkit yaitu sampai selesainya alam bersah alam menunggu di alam gubur sampai tiba alam kebangkitan di hari kiamat insyaallah pahalanya akan terus mengalir bagi siapa saja yang akan bangun satu masjid satu tempat sujud tempat luku yaitu masjid yang kami namakan masjid 6 syuhadaan dalam satu lingkungan santren tafiz al-qur'an ujrali di atas tanah wakaf 8 kali 12 insyaallah terima kasih khairan semoga Allah Allah membalas sama jariah bapak ibu takak adik semua dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah terbaikilah terbaikilah niat ikhlas karena Allah dan yakin yakinlah Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan meskipun tidak ada bekasnya di sisi manusia saya di pramuko tukang donat dari para youtuber tertua di semesta fasbir sobron jabilah bersabarlah dengan kesabaran yang indah bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan anda masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa